Halo bosku selamat datang kembali di channel TRT Project Surabaya tutorial cara pemasangan ring piston VKZR atau Jupiter salib dengan kode 59D kalau kode padnya Yamaha VKZR untuk piston saya memakai original harganya enaknya Sperpati Yamaha itu kalau sekarang murah ya originalnya ini beli di toko terdekat enggak sampai 200.000 udah dapet piston original overseas standart kalau untuk diameter piston VKZR ini sama kayak Jupiter sama VKZR itu diameternya 50 mili kurang fokus nah ini VKZR yang seperti itu ya VKZR sama Jupiter salib yang lampu lancip itu sama mesinnya pistonnya juga sama Oke lanjut untuk posisi piston ya ini kebanyakan dari teman-teman khususnya yang baru belajar atau pemula kalau senior jangan ditanya lagi ya pasti udah paham khususnya ini untuk di Yamaha ya biasanya kalau Honda kan ada cowokan atas bawah kalau Yamaha biasanya cowokan ada satu nah ini untuk clap x kalau patokannya cuma di ini tanda panah ini kalau Yamaha kebanyakan tanda panah ini arahnya kebawah dari sini paham ya kalau saya biasanya khususnya teman-teman yang pemula baru belajar biasakan setiap pembongkaran motor itu sambil dihafalkan contohnya seperti ini kalau saya biasanya seperti ini saya ukur jarak big pen dan si punggung piston bagian belakang ini dan pen tengah ini kalau jadi diukur antara sisi satu seperti ini sisi satu seperti ini dan sisi satunya seperti ini nah patokannya seperti itu enggak dicari yang bagian mana yang paling tebel kalau seperti ini yang ini 32 yang satunya 31 berarti yang sisi sini ini sisi bawah nah seperti ini akan tetapi ada juga yang kebalik nah seperti ini ada beberapa motor Yamaha itu yang sisi tebal itu di bagian atas makanya kenapa saya lakukan seperti ini dan mengingatkan teman-teman khususnya pemula yang baru belajar setiap pembongkaran motor saat pelepasan piston wajib diingat posisi piston yang lama seperti apa khususnya sekarang kan motor motor baru itu banyak Hai namanya mekanik juga harus Hai sama-sama belajar ya meskipun senior juga kadang juga luput atau kelewat atau nyepelehkan bagian seperti ini kalau disepelekan masangnya posisi yang kebalik atau sendiri kalau enggak kasar ya baret pistonnya nanti enggak ada sebulan pistonnya udah parit lagi Oke lanjut untuk bagian pemasangan kalau ini ring oli seperti biasa ya masanya gampang seperti ini seret tinggal diputar aja Hai nah dipaskan dulu lah khususnya untuk motor VGZR ring oli yang tipis ini ini dua-duanya agak sedikit perbedaan kalau yang ini sama seperti umumnya yang satu ini bisa kelihatan enggak fokus-fokus jadi ini ada seperti cantolan dia ini berbentuk seperti L gitu buat nyantolkan lah posisinya di ring bagian depan sini biar saya pasangkan guna Hai karena ini posisi ring depan disini berarti yang ini saya pasang disini ya nanti akan saya jelaskan gimana posisi masang ring shaker yang benar biar teman-teman yang baru belajar bisa mempraktekkan di rumah nah ini berarti ini yang ada cantolanya ini dimasukkan di lubang yang sisi sini maaf bila gambar agak blur soalnya kita ini memang nge-vlog posisi malam nah jadi si cantolan tadi itu dimasukkan di lubang ring ini jadi dia biar enggak muter-muter yang bagian depan-depan saja khususnya lanjut ke ring yang kedua kalau baru enak ya ada tulisannya ring satu ring dua kalau ring udah bekas cara menentukan ya seperti ini jadi kalau ring bagian tengah ini dilihat dari warna biasanya warna bisa dari tebalnya ini juga bisa kalau ring tengah ini ring kompresi yang sebelah tengah ini khususnya biasanya dia lebih tebal terus permukaan dalam ini dia rata kalau yang ini dia agak melengkung gini agak ah gini melengkung cara membedakan ring satu dan ring dua terus kalau di gini dibenturin ke besi suaranya juga beda yang ring tengah ini lebih padat jauhnya dia lebih tebal terus bahannya juga beda dia lebih keras oke saya pasang dulu ring yang kedua jadi yang ada tulisannya kecil ini di bagian depan sebenarnya bebas mau bolak-balik ini juga bisa terserah selamat menikmati lanjut ke ring yang depan ring nomor satu jadi seperti ini ya pastikan kedua ring bagian depan ini bisa muter lancar tidak boleh seret ya oke untuk penjelasan posisi ring ini banyak dari teman-teman yang salah yang salah propepsi ya jadi kadang taunya posisinya harus nyilang gini tentang ini gini atau bawah atas atau sini sini kalau menurut saya menurut saya ya pengalaman mekanik itu kan beda-beda kadang ada yang begitulah begini kalau saya biasanya pemasangan ring kompresi ini saya silang seperti ini jadi yang satu saya saya taruh di samping sini dan yang ring satunya ini saya balik di sisi yang lainnya kalau saya seperti itu yang penting jarak antara sisi sambungan ini dia nggak ketemu kalau ketemu nanti pasti ngebul misalnya dia ada celanya dari sini paham ya yang penting waktu pemasangan pertama piston itu antara sambungan dua ring sisi sini dan sini tuh nggak ketemu biar dia dikompresi dapet dan oli nggak bocor kalau teman-teman punya profesi apa pemikiran ring harus sini atau sini 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 sebenarnya bebas kalau wajib ngikutin tutorial harus disilang gini gini ribet paham ya saya kenapa saya bilang gitu karena ketika posisi piston ini sudah dipasang dan mesin hidup dia itu bisa muter gini wong ini dia gerak kecuali kalau piston dua tak kalau piston dua tak itu biasanya udah ditentukan dikasih cowakan seperti ini kalau yang pernah bongkar mesin dua tak pasti paham jadi dia itu nggak bisa muter antara sisi sini ke sini nggak bisa lari-lari si ring piston ini kalau di ring piston patak beda ya kalau saya biasanya seperti ini yang penting antara sisi sini dan sini nggak ketemu kalau ada yang punya pemikiran harus gini-gini nggak tentu soalnya ya itu tadi si ring piston ini kalau posisi mesin hidup dia itu bisa muter-muter gini kalau nggak percaya silahkan dicoba pasang ring piston piston pasang di blok mesin dihidupin dibongkar lagi terus dikasih tanda dinget-inget kemarin temen-temen masangnya ring di posisi mana dibongkar lagi pasti ring ini sambungannya udah geser entah kesini atau kesini 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 pasti itu makanya kalau ada yang punya pemikiran ring harus disini supaya dia tetap disini itu salah oke dari sini Pak ya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif terimakasih ok ok ernah enak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton